Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. 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 Yang terhormat, Bapak Muhammad Ripa Inur bin Esa dan Ibu Harianya Asyar KSID, selalu mentor saya yang saya hormati, beserta rekan-rekan audiens yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, saya mengobatkan presentasi saya yang akan saya lakukan di Jabatan Pemulauan Renangka Pencahayaan dan Pertolongan, unit kerja tidak pencegahan dan kesiapsiagaan di instansi pemerintahan Kabupaten Bangun Kepulauan, yaitu di Badan Penelenggaraan Rencana Alam, Angkatan Ketiga K Angkatan 16 Tahun 2013. Lanjut. Dasar hukum dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2019, yang ketiga, Berminpan Nomor 14 Tahun 2019, dan yang keempat, Perpres Nomor 38 Tahun 2020, yang kelima, Perlan Nomor 15 Tahun 2020, dan yang keenam, Perplan Nomor 289 Tahun 2022. Nah ini, dari ke-6 ini adalah dasar hukum yang kami pegang saat ini. Kemudian lanjut, di sini rencana kerja saya, yaitu tentang rencana kerja saya itu tentang mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengulang data, serta informasi yang berhubungan dengan kencegahan dan kesiap-cegahan. Di mana item ini saya ambil dari dasar panduan saya itu melalui tahap kencegahan dan mitigasi. Di sini, saya ada inovasi itu membuat satu informasi bencana melalui website, yang di mana inovasi saya itu imbas. Di sini, ada pun dari inovasi saya ini melihat dari era digitalisasi sekarang, sangat mempengaruhi tentang potensi-potensi yang bisa kita cegah atau mitigasi lewat edukasi poster melalui website postingan dari platform-platform baik itu TikTok, kemudian Instagram. Nah ini, saya insya Allah buat satu informasi bencana ini melalui website yang akan digunakan di dalam menginformasikan atau memberikan berita-berita tentang bagaimana itu info potensi bencana apa pencegahannya seperti bagaimana kita menghadapi pencegahan dari bencana seperti ini. Adanya longsor, mandir, ataupun kebakaran hutan. Serta mengatau perkembangan situasi terkini di wilayah Kabupaten dan memudahkan masyarakat untuk menasih informasi tentang kebencanaan. Ini inovasi saya, kemudian saya sebagai ASN berakhlak, berkomitmen dalam video yang saya buat ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN dan Akhlam dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bismillahirrahmanirrahim, ASN berserta orientasi ketiga angkatan 16 tahun 2003 berkomitmen. Satu, berorientasi pelayanan, ramah cekatan suntik dan dapat diandalkan. Dua, akuntabel tidak menjalankan keamanan jawatan. Tiga, kompeten melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Empat, harmonis membangun lingkungan kerja yang fungsi. Lima, loyal menjaga membalik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Nama, agatif terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tujuh, koronaktif menggerakkan pemerintah dan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Saya, Sinyakur S.J. Dahlia, bangga melayani waksan. Ini sebelum saya tutup, ini ada pantun saya yang membelerak kewit cendana dan memberingat di botong bersama. Pada selalu ancaman rencana biar bangga kepulauan aman sejata. Terima kasih. Ini sekilas persentase saya yang saya disampaikan. Semoga harapan saya kepada mentor saya bisa memberikan dan saran dan masukkan agar ke depan bisa lebih baik lagi dan beri yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam tangguh. Waalaikumsalam.